Selasa 16 Juli, Satgas Yonif Raider khusus RK753 Arga Firatama melakukan penindakan hukum dengan menembak mati tiga terduga anggota Organisasi Papua Merdeka, OPM. Tindakan tersebut terjadi sekitar pukul 19.45 waktu Indonesia Timur di Kampung Karubate, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua. Penindakan hukum dilakukan berdasarkan informasi adanya anggota OPM Teranus Enumbi yang memasuki pemukiman warga, sehingga aparat TNI melakukan respons cepat berupa penindakan. Selain menembak mati tiga anggota OPM, aparat juga mengamankan barang bukti berupa satu pucuk senjata api rakitan dan bendera bercorak Papua Merdeka. Kapendam 17 Cendrawasi Letkol Infantri Chandra Kurniawan di Jayapura pada Rabu 17 Juli mengatakan, dampak dari penindakan tersebut memicu adanya provokasi untuk melakukan tindakan anarkis. Warga yang terhasut merusak fasilitas umum dan membakar mobil aparat TNI dan Polri. Upaya mediasi pun segera dilakukan oleh aparat TNI, Polri, serta pemerintah daerah untuk menenangkan suasana. Suasana di Distrik Mulia dilaporkan secara perlahan bisa dikuasai petugas, namun masyarakat banyak yang memilih bersembunyi. Sehingga jelas bahwa gerombolan ini adalah memang meresahkan. Ya bukan hanya kepada menyerang pada aparat, tapi juga menyerang masyarakat sipil. Sudah dilakukan mediasi, namun ternyata ada provokasi sehingga terjadi pengrusakan. Namun situasi saat ini sudah terkendali, dinasah sudah dibawa ke rumah keluarga. Imbuan kepada masyarakat, jangan mudah terprovokasi, mari kita jaga keamanan, wilayah, situasi kondusif, karena pembangunan Papua harus tetap berjalan. Tiga anggota OPM yang tertembak bernama Sonda Wanimbo, Yotenus Wanimbo, dan Dominus Wonda. Organisasi Papua Merdeka atau OPM, pimpinan Tranus N. Numbi, masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO sejak tahun 2018 lalu. Rangkaian aksi kriminal mereka lakukan di tahun ini, seperti pada 19 Juni melakukan penembakan terhadap tukang ojek, 31 Mei menembak mati seorang warga sipil, dan 19 Maret menyerang dan menembak dua anggota TNI. Dari Jayapura, Papua, Laksamahendra, Kantor Berita Antara, mewartakan. Kalkan, kemudian, komentar. Kalkan, kemudian, kemudian, kemudian. Kalkan, kemudian, kemudian.